Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, bersama saya Yan Rahman. Saudara Presiden Jokowi Dodo kembali menggelar rapat terbatas atau ratas yang membahas polusi udara. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menjadi Koordinator Operasional Penanganan Polusi Udara. Ratas diikuti sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator bidang PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadisadikin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Membahas kualitas udara di Jabodetabek, ratas polusi udara ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh Jokowi. Sebelumnya pada 14 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga memimpin ratas yang membahas polusi udara. Saat itu Jokowi menegaskan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Fahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya menurut ketentuan klimatologi. Dan ini perlu dikatakanlah diperkuat sesuai dengan kondisi yang ada. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marin Ves. Dan Pak Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon-pohon yang besar. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat turut serta mengurangi risiko infeksi seluruh pernafasan akut atau ISPA dengan menghindar reaktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker serta menggunakan alat penjernih udara yang mampu menyaring pelutan. Yang kelima adalah penjernih udara dan ruangan. Dan menggunakan masker bila kita terpacang kondisi udara. Ketika kondisi udara tidak sehat, berbahaya, pakailah masker bawa aktivitas luar ruangan. Yang keenam adalah korelat.